Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ya tentunya bersama saya Nah jadi di pembahasan kali ini kita akan bedah ya Cara kerja dari menu rekomendasi penonton untuk di channel youtube kita Nah disini terkhusus buat teman-teman semua yang masih baru Ataupun baru bergabung di channel ini Pastikan teman-teman bisa diaktifkan di bagian rekomendasi untuk penontonnya Nah dimana untuk di channel youtube ada yang namanya adalah menu rekomendasi penonton Dan disini untuk membuktikannya Jadi cara kerja dari sistem menu rekomendasi untuk penonton Disini saya akan masuk ke dalam channel kedua saya Dan nanti kita bisa cek ya Jadi sistem rekomendasi ini ya memudahkan untuk penonton kita ya Itu bisa menemukan video-video kita yang lainnya ya Jadi disini secara otomatis ketika sudah teman-teman aktifkan di bagian menu rekomendasi penonton Itu juga akan mendapatkan penayangannya Jadi sistem rekomendasi ini memang wajib teman-teman aktifkan untuk di channel youtube kita Dan nanti untuk mengaktifkannya kita akan membedah di video Selanjutnya dan disini untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa untuk menu rekomendasi penonton ini Bisa menambah untuk jangkauan ataupun bisa menambah jumlah subscriber kita Makanya nanti teman-teman perlu diaktifkan Ya jadi cara kerjanya kita akan bedah di video kali ini Dan disini untuk sebagai bukti saja disini saya akan masuk ke dalam akun kedua saya Ataupun channel kedua saya Oke jadi untuk membuktikan sistem rekomendasi penonton Untuk di bagian menu dari channel youtube itu memang lebih efektif teman-teman ya Nah untuk membuktikannya disini saya akan masuk ke dalam channel kedua saya Dan disini saya akan masuk ke dalam aplikasi dari youtube studio seperti ini Dan ini merupakan channel kedua saya yang alhamdulillah ya untuk peningkatan dari videonya lumayan ya Jadi ada muncul juga kerja keras anda telah membuahkan hasil karena ada banyak video baru yang dipublikasikan Penayangan channel anda meningkat 435% dari biasanya Nah di bagian bawah disini ada 222 ribu lebih banyak dari biasanya Nah kemudian di bagian bawah juga ada menu performa anda Anda mempublikasikan lebih banyak video sehingga penayangan channel anda lebih tinggi Nah jadi fungsi dari kita mengaktifkan menu rekomendasi penonton Maka secara otomatis untuk channel youtube kita itu bisa direkomendasikan seperti ini Dan disini untuk performa dari video saya kita klik saja di bagian performa seperti ini Nah disini fungsinya anda mempublikasikan lebih banyak video sehingga penayangan channel anda lebih tinggi Ya dan kemudian juga ada petunjuk dan tips pikirkan jenis konten yang disukai penonton anda Dan seberapa sering anda dapat mempublikasikannya Temukan keseimbangan yang cocok untuk konten anda Artinya ya ketika untuk sistem dari menu rekomendasi penonton sudah kita aktifkan Ya secara otomatis orang lain itu bisa menemukan video kita yang lainnya Jadi mereka tidak hanya menonton satu video ya Jadi mereka bisa menonton 2-3 video Jadi cara kerja dari menu rekomendasi penonton adalah seperti itu Dan disini kita akan masuk lagi ke channel saya Oke jadi cara kerja dari menu rekomendasi untuk penonton Nah untuk mengetahuinya cara kerjanya bagaimana Disini bisa kita masuk ke dalam aplikasi dari youtube yang seperti ini Kemudian kita klik saja di bagian channel kita Kemudian teman-teman bisa masuk ke bagian channel kita seperti ini Nah disini ada yang namanya adalah untuk anda seperti ini Jadi untuk sistem rekomendasi itu kerjanya adalah video kita Akan ditampilkan di dalam beranda kita ya ataupun di depan Nah contohnya cara kerjanya seperti ini Jadi video kita itu akan muncul di bagian depan seperti ini Ya inilah cara kerja dari menu rekomendasi penonton Yang ada untuk di channel youtube kita Nah ada fitur baru ya Nah jadi nanti tampilannya adalah seperti ini Kita geser ke sebelah kiri seperti ini Ya artinya disini orang lain nanti bisa menonton lebih dari satu video Nah itu manfaat dari menu sistem rekomendasi sudah diaktifkan Jadi cara kerjanya seperti itu Nah untuk mengetahui menu sistem rekomendasi untuk penonton Jika teman-teman belum diaktifkan Teman-teman bisa aktifkan menggunakan google chrome ya Jadi kita masuk seperti ini Kemudian untuk mengetahuinya Kita klik di bagian bawah dari logo dolar Kita masuk ke dalam youtube studio Kita klik di bawah logo dolar seperti ini Dan selanjutnya disini teman-teman bisa perhatikan Ada rekomendasi untuk menonton Jadi disini ada untuk anda Youtube akan merekomendasikan konten baru berdasarkan minat penonton Di bagian ini Di atas halaman channel anda Bagian ini hanya dapat dilihat oleh penonton anda Jika untuk channel kita memiliki cukup konten Jadi nanti teman-teman bisa diaktifkan ke sebelah kanan Dan jika sudah berlogo biru seperti ini Artinya sudah aktif ya Nah selanjutnya untuk melihat settingan lainnya Teman-teman tinggal klik saja di bagian settingan lainnya seperti ini Nah disini ada jenis konten Jadi jenis konten nanti teman-teman untuk di bagian video bisa diaktifkan Kemudian di bagian video short disini teman-teman bisa diaktifkan Dan juga di bagian live streaming teman-teman bisa diaktifkan Nah selanjutnya untuk settingan di bagian keterkinian Silahkan teman-teman bisa pilih saja semua konten direkomendasikan Nah disini juga ada sebenarnya ada pilihannya konten terbaru saja Ataupun semua konten direkomendasikan Jadi saran saya agar peningkatan dari penayaan kita lebih tinggi Kita atur di bagian semua konten direkomendasikan seperti ini Ya jadi setelan anda konten yang akan disertakan dalam bagian untuk anda Ya bagian untuk anda hanya akan terlihat oleh penonton Jika anda memiliki cukup konten Jadi teman-teman bisa diaktifkan dan fokus untuk upload video setiap harinya Jadi kunci kita berhasil di channel youtube ini adalah Fokus pada satu topik dan juga rajin membuat sebuah video untuk di channel youtube Nah jadi untuk menu rekomendasi penonton ini Teman-teman juga bisa aktifkan menggunakan aplikasi dari youtube studio kita Ya untuk caranya Teman-teman tinggal masuk saja ke bagian youtube studio seperti ini Kita klik di bagian profile Nah selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah Nah disini ada rekomendasi untuk penonton anda Jadi wajib teman-teman juga bisa diaktifkan Ya jadi teman-teman tinggal geser saja ke sebelah kanan Jadi cara kerja dari rekomendasi penonton anda Disini nanti di bagian dari channel youtube teman-teman Untuk di bagian aplikasi dari youtube Akan muncul menu untuk anda seperti ini Nah inilah cara kerja untuk rekomendasi penonton Yang ada update terbarunya Jadi seperti ini ya Jadi nanti orang lain itu bisa menonton video-video kita yang lainnya Jadi tujuan dari sistem rekomendasi penonton untuk di channel youtube adalah seperti itu Dan oke jadi mungkin buat teman-teman yang baru membangun untuk channel youtube nya Ya walaupun hanya bermodalkan hp sama seperti saya seperti ini Saya doakan semoga cepat kejar jam tayang Ataupun cepat kejar subscriber untuk di channel youtube ya Karena saat ini dengan memanfaatkan sebuah video Soit itu juga bisa cepat meningkatkan untuk subscriber kita Dan terkhusus buat teman-teman semua yang mungkin ingin membangun channel youtube Walaupun bermodalkan hp tanpa wajah seperti ini Dan itu aplikasinya sudah saya bahas di video sebelumnya Jadi nanti teman-teman juga bisa ditonton ya Oke ya jadi cukup seperti itu saja Untuk cara kerja dari menu rekomendasi untuk penonton Untuk di channel youtube kita Dan semoga informasi bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih Selamat malam Selamat beristirahat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!